Halo sahabat-sahabat Indokuliner Hunter Apa kabarnya hari ini? Mudah-mudahan semuanya sehat walafiat ya Ngurah rejeki, berkah, dan selalu berbahagia Amin ya Rabbul Amin Nah hari ini ya menjelang bulan suci Ramadan Saya akan memasak yang simple ya Dan ini cocok untuk menu sahur dan berbuka puasa ya Nah masakan kita hari ini yaitu ikan kaleng brokoli ya Jadi saya akan memasak ikan kaleng Ya kalau di Indonesia itu biasa disebut sarden ya Padahal ikannya kadang-kadang itu bukan ikan sarden ya Tapi Indonesia biasa menyebut ikan sarden, ikan kaleng ya Saya akan memasak ikan kaleng dengan brokoli Yang simple banget Pokoknya pastinya hasilnya enak banget ya Nah untuk itu kita persiapan dulu bahan-bahan yang diperlukannya Ini bahannya ya untuk memasak ikan kaleng brokoli ya Nah ini ikan kalengnya Ini isinya ikan makerel ya Ikan makerel itu enak banget, gurih Nah ini ikannya ini bagus ya Ikannya asli ya bukan kaleng-kaleng ya Nah ini ada dua kaleng Tuh Boleh juga pakai ikan sarden apa aja ya Kemudian ini brokolinya Satu buah ya Ukuran sedang Dan bumbu-bumbunya Nah ini lima siumbang merah Yang besar Ini jahe agak besar ya Supaya jangan amis ya Tapi jahenya ini disini mah kurang wangi ya Jadi saya pakai banyak Ini gurih Ini kurang lebih Empat sentimeter Dua batang daun bawang Kebetulan ada sisa ini dikulkas Kemudian tiga lembar daun jeruk Ini dua lembar daun salam Ini supaya nanti ikannya itu tidak terlalu amis ya Kemudian lima siung bawang putih Tiga buah cabai besar Ada lima buah cabai rawit ya Bisa disesuaikan Kalau ingin lebih pedas Silahkan aja Ditambah cabai rawitnya Tomat Ini tomat sudah saya iris-iris Ini dua buah tomat ya Tomat merah Kemudian ini Satu sendok teh Gula ya Jadi untuk nanti Supaya lebih gurih Jadi nanti gula ini Berpadu dengan Garam ya Dengan yang lain-lainnya Akan menjadi gurih ya Kemudian ini Merica atau lada bubuk Ini setengah sendok makan Ini mericanya juga kurang lada ya Kurang pedas Garam nanti sesuai selera Minyak Untuk menumis bumbunya nanti Dan kita pakai air ya Sekarang kita tumis dulu bumbunya ya Nah tuangkan minyak secukupnya Kurang lebih lima sendok makan Kita nyalakan apinya dulu Bismillahirrohmanirrohim Kita tumis bawang merahnya Ini bawang merahnya kita tumis duluan ya Karena dia jahat Ini yang suka bikin nangis orang ini Kita tumis duluan Nanti baru bawang putihnya ya Soalnya bawang putih itu cepat gosong Jadi dia belakangan Ini bawang merah dulu Nah ini sudah harum Dan saya masukkan bawang putihnya Jadi tumis bawangnya itu Jangan terlalu kering ya Jadi basah-basah aja Supaya gurih ya Kemudian masukkan daun salam Ini dua lembar Daun jeruk Tiga lembar Dan jahe Ini yang sudah saya potong tipis Ini supaya nanti ikan sardinnya Tidak begitu amis ya Kita tumis sampai keluar Bau harumnya Nah ini sudah harum nih Saya masukkan brokolinya Brokolinya kita masak dulu ya Sampai kira-kira setengah matang Nanti baru ikannya Masak brokoli itu jangan terlalu matang banget ya Jadi masih ada kriuk-kriuknya itu Itu enak banget itu Saya kasih air sedikit Masak brokoli itu jangan ditutup ya Kalau ditutup nanti brokolinya itu warnanya Tidak hijau Jadi pucat ya Masak kangkung juga gitu Masak kangkung, sawi, brokoli Sebaiknya jangan ditutup Kemudian pakai api yang besar Jadi cepat matang dan warnanya bagus ya Tetap hijau Nah ini brokolinya sudah layu ya Sudah mau setengah matang Dan sekarang saya masukkan ikannya Nah ini ikannya Oh ada tiga biji ya ikannya Tapi besar Ini ikannya ikan makarel ya Buat yang empat Nah ini kalengnya saya Kengkurahan ya Kengkurahan Saya bilas dengan air Karena ini ada bumbunya di dalam Nah ini juga kaleng yang Nomor duanya saya Kengkurahan juga Kengkurahan itu bahasa Sunda ya Dibilas dengan air Supaya bersih wadahnya gitu Maksudnya gitu Lanjutnya kita kasih garam Sedikit aja dulu Nanti bisa dites Merica bubuk Gula pasir Gula pasir Kita aduk dulu ya Pelan-pelan ngaduknya Takut rusak nanti Ikannya ini ya Kalau ingin Banyak kuahnya Tambah lagi airnya ya Coba saya tambah lagi Nanti jumlah airnya Nanti jumlah airnya nanti ada ya Dalam deskripsi video Nanti resepnya Supaya lebih menyerap Bumbunya ke brokolinya juga Masukkan tomat Masukkan tomat Masukkan tomat Supaya lebih seger ya Sebetulnya tadi juga Sudah ada saus tomatnya Dalam kaleng Tapi Ini Tomat yang seger Jadi akan menambah Lebih seger lagi Enak Kalau tomat yang tadi itu Tomat yang sudah lama ya Dalam kaleng Saya tambahin tomat yang seger Supaya lebih enak Nah saya akan coba sedikit rasanya ya Bismillahirrahmanirrahim Aduh gurih Gurih banget Enak ya Dan garamnya Saya kira sudah cukup Jangan terlalu asin Karena kalau Bulan puasa itu Kalau sahur itu Makannya asin Nanti jadi aus terus ya Jadi ini cocok untuk Sahur dan buka puasa Nah sebelum kita angkat Kita masukkan Cabai merahnya ya Wow Ini tambah menendang Dan juga cabai rawit Dan terakhir Daun bawang Ini dia Ikan kaleng brokoli Ini cocok untuk Menu sahur dan Berbuka puasa ya Ini pedasnya Wow Mantul Kita tunggu Ini cabai-cabaiannya layu Hehehe Cabai-cabaian Cabainya Ini cabai merah besar Dan cabai rawit ya Kita tunggu layu Dan setelah itu Kita angkat Jadi jangan terlalu lama Masaknya Paling lama itu 10 menit aja Karena nanti brokolinya Jadi terlalu mateng Juga kurang enak ya Nah Saya matikan dulu apinya Dan kita sajikan Kita sajikan ya Atau ikan sardennya Atau ikan kalengnya Mantul banget Dengan brokoli Atau ikan sardennya Nah inilah ya Ikan kaleng brokoli ya Tuh Mantep banget Ini cocok banget ya Untuk Menu sahur Dan berbuka puasa Dan bikinnya juga simple ya Rasanya gurih Nikmat Pedas Ini cocok dengan nasi putih ya Yang masih hangat Waduh Pasti jadi rebutan Anggota keluarga ya Ikannya ini Ikan makarel ya Boleh juga pakai ikan Sarden yang Biasalah Seadanya ya Sahabat-sahabat itu kuliner hunter Akhirnya saya selesai ya Memasak ikan kaleng brokoli Yang enak banget ya Nah ini dia Ini ikan kalengnya itu ikan kaleng makarel ya Boleh juga pakai ikan sarden ya Atau ikan tuna ya Pokoknya yang penting ikan kaleng gitu ya Tapi bukan yang kaleng-kaleng ya Nah itu enak banget ya Pokoknya ini cocok banget untuk menu sahur dan berbuka puasa ya Jadi kalau sahur itu kan biasanya harus cepat ya Nanti keburu imsak jadi terburu-buru Masak tuh ikan kaleng ini Ikan sarden ini Tapi dengan sayuran ya Supaya lebih sehat ya Nah Ini gurih banget Lumayan pedesnya juga Tapi kalau untuk anak-anak ya Dikurangin aja cabenya ya Kalau perlu Hanya pakai merica aja Atau lada aja ya Jangan pakai cabai rawit ya Atau cabai merah Kasian anak-anaknya Tuh Enak banget Pokoknya Silahkan di coba resepnya Like Share Komen Dan juga Subscribe ya Supaya saya tetap semangat untuk memasak terus Membagikan inspirasi masakan yang insya Allah Berguna untuk kita semuanya Amin ya Sampai disini dulu videonya Tetap jaga kesehatan Salam Sehat selalu